Intro Suara Edukarni Assalamualaikum Wr. Wb Halo sahabat edukasi Jumpa kembali bersama saya Anggi Dan pada kesempatan kali ini Kita akan ngobrol bareng di Suara Edukasi Podcast Terkait dengan pelaksanaan Isodel 2021 yang mengusung Tema peran teknologi pendidikan Dalam era normal baru saat ini Dan masa yang akan datang Sahabat edukasi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kembali menggelar Isodel 2021 Dan kegiatan ini Dijadwalkan berlangsung pada tanggal 1 Sampai dengan 3 Desember 2021 Nah seperti kita ketahui bersama Pandemi COVID-19 telah mengubah segala aspek Terutama pendidikan di dunia Pandemi juga merubah sekaligus Memperkaya proses pelanian pembelajaran Yang dilakukan di dunia Dan pemanfaatan teknologi informasi Untuk kalangan dunia pendidikan Saat ini sangat dibutuhkan Karena apa? Karena pastinya apapun yang terjadi Pendidikan harus terus berjalan Untuk itu saat ini Kita sudah bersama narasumber Yang ini ada Bapak Muhammad Hasan Habibi Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Halo Assalamualaikum Selamat siang Pak Hasan Selamat siang Pak Hasan Gimana kabarnya? Selamat siang juga Alhamdulillah Kabar baik Sehat Alhamdulillah Iya baik Pak bicara tentang Transformasi pendidikan di dunia digital nih Pak Mengingat Masa pandemi yang masih berlangsung Dan kita masih dihadapkan Dengan sistem pembelajaran secara daring Walaupun saat ini Kemdikbut Ristek Juga terus mendorong Pelaksanaan pembelajaran Tetap buka terbatas ya Pak Tentu itu artinya dibutuhkan Transformasi pendidikan digital Apa sih Pak Yang dimaksud dengan Transformasi digital ini Pak? Silahkan Baik Terima kasih Pak Kalau kita Bicara transformasi digital Tentu adalah Proses perubahan ya Proses perubahan Kemudian disitu ada Penerapan Teknologi Digital Di dalamnya Sehingga kemudian Banyak aspek Yang kemudian menjadi Tersentuh Oleh Aspek digital Ya kalau kita bicara Dalam sektor pendidikan Tentu banyak sekali Proses perubahan-perubahan Atau proses transformasi Yang memang Mau tidak mau Menggunakan Pendekatan digital Kenapa Hari ini harus kita lakukan Karena memang Salah satunya Adalah faktor Demografi Dan besarnya Mungkin Para stakeholder Yang terlibat Di dunia pendidikan Itu sendiri Apakah itu dari Muridnya Kemudian gurunya Dosennya Peserta didiknya Maupun Stakeholder yang lain Yang terlibat Sehingga tidak ada Cara lain memang Kalau kita ingin Melakukan lompatan Dalam dunia pendidikan Transformasi digital Itu menjadi Sebuah keharusan Ya Dan kemudian Bagaimana nih Pak Rampus datin Dalam transformasi Pendidikan digital Saat ini Pak Ya kalau kita Bicara pus datin Ya sebagai Salah satu Ini Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Resid dan Teknologi Yang memang Memiliki Tugas dan fungsi Tentang Pendaya gunaan Dan pemanfaatan Teknologi Masih Untuk pendidikan Kebudayaan Resid dan Teknologi Yang menjadi Pada akhirnya Adalah cangkar Cangkar Proses transformasi Digital Itu sendiri Akan dilaksanakan Ada dua aspek Yang selama ini Mungkin relevan Dengan aktivitas kita Yaitu Dimana kita Mengelola data Yang kedua Kita melakukan Pendaya gunaan Teknologi Nah tentu Dengan Resorsi Tentu Dengan SDM kompeten Yang juga Ada di tempat kami Plus bagaimana Kita menyesuaikan Perkembangan Teknologi yang hadir Plus datin Merespon itu Dalam tentu Misalnya Tata kelola Di data Pendidikan Kemudian Pengembangan Pelabang Teknologi Terus kemudian Peningkatan Kualitas sumber Daya manusia Sehingga Diharapkan Memiliki Literasi digital Yang cukup Nah poin-poin Semacam itu Yang kemudian Bisa dilaksanakan Oleh teman-teman Ya Baik Dan saat ini Situasi pendidikan Masih belum normal Seperti sedia kala Kita gak tahu Sampai kapan Pandemi ini berakhir Sertegi apa nih Pak Yang akan dilakukan Oleh pus datin Terkait dengan Transformasi pendidikan Digital ke depannya Pak Silahkan Selama pandemi Covid kemarin ya Katakanlah Hampir 2 tahunan ini Saya sangat meyakini Sebetulnya Budaya baru Sudah terbentuk Saat kemudian Orang melakukan Proses belajar Mengajar dari rumah Atau kita mengenali BGJ Atau PDR Dengan menggunakan Teknologi informasi Dan media Digital Yang kemudian Dimanfaatkan oleh Semua stakeholder pendidikan Nah Situasi semacam itu Dengan segala Ketidaksempurnaannya Karena tentu kita paham BGJ juga ada beberapa hal Yang tidak bisa kita lakukan Nantinya Seandainya proses Tatap muka itu akan berjalan Itu akan memperkaya Memperkaya Proses Pembelajaran kita Sehingga Beberapa kelemahan-kelemahan Yang mungkin selama ini Ada dalam proses BGJ Dan itu ada di tatap muka Atau akan Bisa kembali normal Dan apa yang menjadi Kelebihan Dari teknologi Dan media itu sendiri Yang kemarin kita lakukan Dari BGJ Akan semakin Melengkapi Atau meningkatkan Kualitas Belajar mengajar Sehingga ke depan Saya pikir Kita bicara Idealnya Proses belajar mengajar Adalah terjadi kombinasi Atau hybrid Hybrid learning Dimana kemudian Proses tatap muka Yang nantinya kita harapkan Berjalan kembali Setelah situasi BGJ Ditukung dengan Pemanfaatan teknologi Yang optimal Saya pikir itu Mungkin yang Kita lakukan ke depan Iya baik Ini adalah semua Harapan kita bersama ya Pak Semoga kembali normal Begitu ya Dan terkait dengan Isodel 2021 nih Pak Mengusung tema Peran teknologi pendidikan Dalam era normal baru Saat ini Dan masa yang akan datang Bagaimana Kalitannya dengan Transformasi digital ini Pak Silahkan Nah Isodel ini sendiri Tentu kita menangkap Banyak sekali fenomena ya Artinya selama tadi Satu setengah tahun terakhir Atau dua tahun terakhir Bagaimana teknologi Dimanfaatkan Dan itu sudah menjamur Di Di Kalian dunia pendidikan kita Nah fenomena-fenomena Atau praktik-praktik Baik itu kemudian kita tangkap Baik itu yang ada Di satuan pendidikan Baik itu yang ada Di perguruan tinggi Baik itu yang ada Di mungkin Lembaga-lembaga pemerintahan Atau bahkan Di kalangan industri Banyak sekali Kemudian Ilevasi-ilevasi hadir Dan di isodel inilah Kemudian Kita tangkap Praktik-praktik baik itu Untuk kemudian saling kita Getok-tularkan Sehingga diharapkan Tentu dengan praktik baik yang ada Teman-teman yang berada Di wilayah yang berbeda Teman-teman yang berada Di instansi yang berbeda Itu bisa saling belajar Bagaimana proses transformasi digital Yang berlangsung Di masing-masing unit tadi itu Atau masing-masing Perguruan tinggi Atau sekolah Atau industri Itu kemudian Bisa saling melengkapi Satu dengan yang lain Makanya dalam isodel kali ini Kita mengambil tema kan Bagaimana peran teknologi pendidikan Untuk sekarang Dan mungkin Dari Tes dan praktik Yang sudah kita Portret tadi itu Terlalu akan menghasilkan Komendasi-rekomendasi Supaya sekali lagi Proses perbaikan terhadap Kualitas pelajar kita Kedepan semakin lebih baik lagi Dan bagaimana kemudian Menikapi kehadiran teknologi ini sendiri Dalam peningkatan Pelajar mengajar Saya pikir itu Baik Nah kemudian Pak Apa yang harus dilakukan oleh Tenaga pendidik Seperti guru, dosen Begitu ya Untuk mendukung Transformasi pendidikan Digital saat ini Pak Ya Tidak ada kata lain Kita harus meningkatkan Kompetensi Artinya Itu semua level ya Hari ini Kita kan Rata-rata mereka Masuk generasi milenial Yang memang memiliki Kejaraan Seterdasan teknologi Di atas Generasi-generasi Sebelumnya Karena mereka hidup Di dunia Yang serba Sudah digital Sementara Bapak Ibu kita Kan dibesarkan Dalam situasi yang berbeda Atau kita pun dibesarkan Dalam situasi Proses belajar-mengajar Yang berbeda Ya tidak ada kata lain Yang kita harus Meningkatkan kompetensi Dan Saya ingat persis Yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Ali dulu ya Kita Untuk mendidik Anak-anak kita itu Sesuai dengan zamannya Artinya Artinya Bapak Ibu gurulah Atau para pendidik Yang kemudian Menyesuaikan Dengan situasi Atau perkembangan zaman Dimana adik-adik kita Hari ini Tumbuh dan berkembang Kalau mereka sudah lahir Dengan dunia digital Yang sangat Lengkap Semacam ini Mau tidak mau Ya Burunya Atau dukennya Atau mungkin Para pengajarnya Atau para pendampingnya Ya mereka kemudian Mempelajari Dan mendidik Sesuai dengan Karakter dan zamannya Yaitu dunia digital Dan itu tidak ada kata lain Kecuali Bali terus-menerus belajar Dan meningkatkan Kom Iya Betul sekali setuju ya Pak Dengan Didiklah Putra Putri kita Sesuai dengan zamannya Karena memang Kita tidak bisa menyamakan Pola asuh Kita gitu ya Kepada anak-anak kita Dan pastinya Kita harus terus Mendukung anak-anak kita Untuk pembelajaran Kedepannya Dan pastinya Orang tua ini disini Sangat berperan penting Untuk mendukung Selalu Motivasi terus Anak-anak kita Belajar dari rumah ya Ayo bunda Dan mungkin terakhir Pak Pesan dan harapan Kedepan terkait dengan Transformasi pendidikan digital Di Indonesia Silahkan Pak Baik Terima kasih Saya pikir Transformasi digital itu Sebuah Keharusannya Dan situasi yang Tidak bisa kita elakkan Jadi ya Hari kemudian Kita menyikapi Situasi ini dengan baik Kemudian juga Mempersiapkan diri Secara kompetensi Dan sebenarnya manusia Juga dengan baik Baik-baiknya Dan bagaimana Kemudian Merasih strategi Merasih strategi Supaya kemudian Proses Digital ini bisa berjalan Dengan maksimal Terutama mungkin Di lingkungan Satuan pendidikan Lingkungan Terbaik untuk kita Belajar Praktek yang sudah Berjalan Mapan Satu dengan yang lain Dan ini bagian Dari kita sekali lagi Mempersiapkan diri Untuk menghadapi Situasi transformasi digital Dalam dunia pendidikan Demikian Iya Baik Sahabat edukasi Tentunya melalui Isodil Diharapkan Dunia pendidikan Dapat terus berinovasi Dengan menggunakan Berbagai media teknologi Terima kasih Pak Hasan Habibie Sudah meluangkan Wartunya Dan berbincang di podcast Suara edukasi Dan pastinya Untuk sahabat edukasi Podcast ini bisa disimak Juga di suara edukasi Di podcast Atau di Spotify Atau di Youtube Televisi edukasi Dan pastinya Di laman Isodel.campbook.go.id Baik Sahabat edukasi Saya Anggi Pamit undur diri Semoga pembahasan Hari ini Dapat bermanfaat Untuk sahabat edukasi Semua Dan nantikan terus Suara edukasi podcast Terkait dengan Pelaksana Isodel 2021 Sekali lagi Terima kasih banyak Pak Hasan Dan terima kasih Kepada seluruh kru Suara edukasi Yang bertugas Salam sehat Dan wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sehat semuanya